Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rianti Ratiki Mandila Ini saya 201 FI 03034 Disini saya akan melakukan perawatan Perawatan luka dan pemberian obat Obatan kepada pasien Kita lihat saja videonya Bahan dan alat Sarung tangan steril Mengurangi result tertular bakteri dari pasien Mengurangi kontaminasi dari tangan petugas Dengan mikroorganisme Sarung tangan bersih Untuk mencegah terjadinya infeksi silang Serta mencegah terjadinya penularan kuman Kasah steril Untuk membersihkan luka dari kotoran, bakteri, dan partikel Untuk mencegah infeksi Sabun antiseptik Untuk membersihkan luka dari bakteri Bahan dressing Mempertahankan luka dalam suasana lembab Melindungi luka dari trauma Dan menghindarkan luka dari resiko Infeksi maupun Mampu menyerap eksudat Pinset anatomis Untuk menjepit kasas Waktu menekan luka Menjepit jaringan yang tipis dan mengenak Gunting jaringan Alat untuk memotong jaringan yang sudah mati Pada saat operasi bedah atau surgery Pinset cirugis Menjepit kasas Sewaktu menekan luka Menjepit jaringan yang tipis dan lunak Kom kecil Tempat untuk menaruh kasas Betadine Seputum Atau dahak Dan kasas yang steril Bengkok Tempat membuang kapas Bekas pakai Muntah Nanah Dan lain-lain Kapas alkohol Untuk membersihkan luka Dan Pembersih alat-alat medis Normal saline Sebagai cairan irigasi Steril Dan sebagai pelarut Berbagai jenis obat Plaster Untuk merekatkan luka Yang telah ditutupi Dengan kasa Atau perban Perlak Untuk dijadikan alas cairan Agar tidak merembes ke kasur Gunting plaster Untuk menggunting perban Plaster Ataupun perlengkapan P3K lainnya Agar sesuai dengan Ukuran yang diinginkan Korentang Tabung korentang digunakan Untuk menaruh korentang Tetap steril Korentang sendiri adalah Alat penjepit Yang digunakan Untuk mengambil Alat-alat Dah lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik Untuk menangkan Nama saya Yang dari Adik Jumatila Di sini Saya akan melakukan Perawatan Untuk pada adik Sebelum itu Saya akan melihat Tanda adik terlebih dahulu ya Adik Coba sebutkan Namanya siapa? Ya baik Umur berapa tahun Adik? 13 Alamat dimana? Ya baik Baik Adik Di sini saya akan melakukan Perawatan luka Kepada adik Tujuannya adalah Untuk Memberi penyamanan Kepada luka adik Dan untuk Mencegah Terjadinya infeksi Kepada luka adik Apakah adik bersedia? Baik Bersedia Saya akan Menyiapkan alatnya Terlebih dahulu ya adik Baik Baik Setelah itu Saya akan Menyiapkan alatnya Terlebih dahulu ya adik Baik 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 Setelah itu Saya akan menggunakan S-screen bersih Baik 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 Setelah itu Baik ай Baik 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 secondan Baik Baik k Sound baik adik, adik bisa mengangkat tangannya terlebih dahulu adik saya akan melepas melepas minyak terlebih dahulu ya adik untuk melepaskannya agar tidak mentol di tangan kita mengakai lalutan diaran atau saleng nah baik kita ngukas lukas dari lukanya ini kita cipkan di bingkong selanjutnya kita akan mengkaji apakah lukanya ini dalam atau mengalami kemerahan ya tidak, selanjutnya kita akan baik adik, disini saya akan melakukan pembersihkan lukanya dengan satu mati set setelah itu saya akan memberikan lukanya menggunakan norma saleng adik setelah itu saya akan melepas sarung tangan bersihnya ini selanjutnya saya akan menggunakan sarung tangan steril untuk memakai sarung tangan steril itu adalah membukanya dengan hati-hati dan memakainya juga dengan hati-hati untuk menjaga kesterilannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya setelah menggunakan sarung tangan steril disini saya akan melakukan pembersihan luka agar tidak terjadi tidak terdapat slow atau jarnit klotik baik, silah setelah itu saya akan melakukan hidrasi normal salin untuk membersihkan sisa sisa dentis tadi ini dibuang kepada bengkok selanjutnya mukanya ini dikeringkan dengan menggunakan kain kasar saya akan melakukan penutupan luka selanjutnya saya akan melakukan penutupan luka yang saya akan melakukan selamat menikmati ya sudah setelah itu saya akan melepaskan selamat menikmati 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 sebelum melakukan pemberian obat disini kita perlu memakai dua gelas yang pertama tadi sudah benar pasien dengan selanjutnya kita mengambil obatnya dan cek apakah obat ini benar yang sesuai dengan dirasakan dokter selanjutnya benar dosis dosisnya ini harus berapa kali diminum dan tanya apabila kita ragu tanyakan kepada dokter atau apapun eka selanjutnya benar cara atau rute obat cara pemberian obat itu berbeda-beda maka kita harus teliti selanjutnya benar waktu benar waktu seperti ibu obat ini diminum tiga kali sehari sesudah makannya ibu benar dokumentasi kita mendokumentasikan hasil dari benar pasien benar obat benar basis dan benar cara cara obat atau rute obat dan benar waktu kita dokumentasikan setelah itu kita benar informasi seperti ibu obat ini yang tujuannya adalah untuk mengurangi rasa infeksi pada bagian tangan ibu ya karena ibu mengalami kecelakaan dan mengalami luka obat ini bisa digunakan untuk pengobatan dari dalam tubuh ibu agar lupanya cepat dari ibu baik selanjutnya itu benar hak klien untuk menolak apakah ibu ingin meminum obatnya ibu ya baik nanti saya akan memberikan resepnya ya ibu selanjutnya benar pengkajian disini periksa tanda-tanda berdasarkan hospital pasien dengan hospital labi dan tekanan dalam pasien juga benar evaluasi seperti periksa selalu efek kerja obat apabila pasien telah meminum obat kita kaji apakah ada efek tersendiri dari obat tersebut dan disini kita bertanya kepada pasien ibu apakah ibu ada alergi makanan tidak ada ibu terakhirnya yang terakhir benar reaksi benar reaksi dengan obat-obat bayi yang seperti apakah saat pasien telah meminum obat ini terjadi reaksi kepada adik ini atau tidak apabila meminum obat secara bersamaan adik ini obatnya saya simpan disini ya adik apakah ada yang ingin adik-adik ya kan tidak ada ya adik baik adik sekian dari saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh